Bentrok Rimba Persilatan Jilid 26 Lam Ye U K O N G C U Musim gugur sudah tiba, angin bertiup dengan sepoi 2 Di luar kota Unjen dengan sangat perlahan berjalan mendatang seorang pemuda berbaju hijau Pada pinggang pemuda itu tersoran sebilah pedang panjang, sedang wajahnya sangat muram sekali Dialah Bun Ching yang baru lolos dari kurungan Hiat Kong Tu Bun Ching setelah memahami ilmu Hiat Kang Chiat Kong Kang Hie yang ditinggalkan oleh Tian Jan Su itu Segera meloloskan dirinya dari kurungan, tetapi di atas pulau Hiat Kong Tu itu sunyi senyap tak tampak seorang pun Tiga iblis dari pulau Hiat Kong Tu itu pun entah telah pergi kemana, terpaksa dia hanya balik ke daratan Tiong Goan Ilmu Hiat Kang Chiat Kong Kang Hie membuat separuh tubuh bawahnya yang kaku itu menjadi sembuh kembali Tetapi sepuluh jari tangannya tetap tak dapat digunakan, ilmu pedang dan ilmu pukulan yang dikuasainya pun tak dapat dikerahkan pula Sekalipun dia telah mempunyai kepandayan silat yang tinggi pun tak ada gunanya Bun Ching mendengarkan kepalanya memandang pintu dari kota itu, dan berjalan masuk melalui pintu kota Sejak dia masuk kembali ke daratan Tiong Goan, bukan saja belum pernah bertemu dengan Suhu serta kawan duanya Sekalipun Iebok Tochu sekalian pun telah hilang lenyap tak ada bekasnya Dia tidak mengetahui sampai saat ini di dalam bulim telah terjadi peristiwa apa saja Yang paling dikhawatirkan adalah keselamatan dari Bue Giok yang kini entah telah pergi kemana, dan entah masih hidup atau sudah mati Baru saja berjalan memasuki pintu kota, sebuah kereta kuda dengan cepatnya menerjang datang Tampak dirai dari kereta kuda itu bergoyang, hatinya mendadak menjadi terkejut sekali orang yang duduk di dalam kereta kuda itu Ternyata adalah Bue Giok yang diimpikan siang malam Dia baru saja akan menggerakkan kakinya untuk lari mengejar, mendadak dari belakang tubuhnya terasa angin tajam menyambar datang Buncing segera miringkan tubuhnya, sebuah bayangan yang kurus kecil menerjang datang Buncing segera dapat melihat dengan jelas bahwa orang itu ternyata adalah seorang anak kecil yang berusia kurang lebih 11-12 tahunan Pada saat anak kecil itu menerjang ke arah Buncing itu, tangan kanannya mendadak menyambar ke arah penggangnya Buncing mengerutkan sepasang alisnya, tubuhnya maju ke depan dan berkelebat pergi Anak kecil itu agaknya sangat terkejut sekali, dan mendungakan kepalanya memandang sekejap ke arah Buncing Pada saat dia mendungakan kepalanya itulah Buncing dapat melihat bahwa wajah dari anak kecil itu sangat tampan sekali Jika dilihat dari sepasang matanya agaknya dia adalah anak seorang murid yang ternama Tetapi di saat ini mana dia mempunyai niat untuk memandang tentang hal itu Ketika dia mendungakan kepalanya memandang ke arah kereta kuda itu Tampak kereta tersebut telah berada sejauh beberapa puluh kaki dari dirinya Dalam hatinya segera timbul keraguan, entah dirinya telah benar melihat atau tidak Bila memangnya tidak salah melihat juga bingung, haruskah dia mengejar ke sana Bagaimana kalau bukan diri Bue Ejiok? Anak kecil itu memandang sejenak ke arah Buncing Entah bagaimana baiknya Buncing dengan senaknya ternyata telah berhasil menghindarkan diri dari tangannya Sungguh sangat aneh sekali, lebih aneh lagi Buncing agaknya terhadap perbuatannya itu Sebaliknya hanya memperhatikan kereta kuda di hadapannya agaknya sedang memikirkan sesuatu Anak kecil itu memandang sekejap ke arah Buncing Di dalam hatinya dan dua pikirnya, kemungkinan sekali seker Tidak sengaja dia berhasil menghindarkan diri Kalau tidak tak mungkin dapat menjadi demikian Buncing setelah memandang ke arah kereta kuda itu Dengan perlahan dia menundukkan kepala dan berpikir dengan keras Sepasang matu dari anak kecil itu berputar kepada Buncing, ujarnya Hei, kau orang sedang memikirkan apa Buncing memandang sekejap ke arah anak kecil itu Di dalam hatinya kini terdapat banyak unusan Dia tak ingin banyak berbicara dan tidak memperdulikan anak kecil itu Anak kecil itu mengedip-ngedipkan mata, ujarnya kepada Buncing lagi Apakah kau ingin mengetahui kereta kuda itu pergi kemana Kalau tentang hal itu aku dapat memberitahukan kepadamu Selesai berkata dia tertawa Buncing memandang sekejap lagi ke arah anak kecil itu Berpikir olehnya kereta itu sangat mewah sekali, kemungkinan sekali milik dari seorang kaya Anak kecil ini mengetahui juga kemungkinan sekali Anak kecil itu nampak Buncing agak mempunyai maksud untuk mengetahui urusan ini Dia tersenyum licik ujarnya Di pinggangmu itu kau menyurep sebilah pedang yang demikian baiknya Untuk apa kalau kau ingin mengetahui berita ini kau harus bertukar dengan pedangmu itu Buncing memandang tajam ke arah anak kecil itu Di dalam hatinya pikirnya Hal ini bagaimana baiknya Hanya mengenai urusan yang demikian kecilnya saja Ternyata dia telah hendak menggertak diriku Ching Hang Piam ini sekalipun tidak berharga sama sekali juga Tak dapat diberikan pada anak kecil ini Anak kecil itu dengan senaknya memandang ke arah Buncing Ujarnya, pedang yang demikian baiknya Kau membawanya pun tak ada gunanya Buncing tertawa-tawar Di dalam hatinya tanpa terasa dia merasa sangat tertusuk sekali Dirinya kini tak dapat menggunakan tangannya lagi sekalipun memiliki sebilah pedang Lalu apa gunanya? Berpikir sampal di sini dia mendongakan Kepalanya memandang ke arah kejauhan Anak kecil itu tidak mengetahui Buncing sedang memikirkan apa Dia melirik ke arah Buncing Tiba dua hatinya menjadi tergerak Tubuhnya bergerak dan berkelebat menyambar ke arah sarung pedang yang tergantung pada pinggam Buncing Buncing adalah orang macam mana dapat dengan demikian Mudahnya dapat menguasai tubuh Uya sedikit berputar Pada saat yang sangat tepat sekali Dia telah menghindarkan dirinya ke samping Sehingga anak itu telah mencengkeram tempat kosong Anak kecil itu menjadi tertegun Dengan cepat dia mendongakan kepalanya memandang ke arah Buncing Dan ingin melihat bagaimanakah perubahan wajah Buncing Gerakan ini telah membangkitkan perasaan apa terhadapnya Di dalam hatinya pada saat ini baru merasakan bahwa orang ini bukankah merupakan sasaran empuk Dan orang yang berdiri di hadapannya ini memiliki kepandaian silat yang jauh lebih tinggi dari apa yang diduga semula Buncing setelah menghindarkan diri dari sambaran anak kecil itu Segera dia menoleh memandang sekejap ke arah anak kecil itu Di dalam hatinya dia berpikir entah anak kecil ini entah murid siapa Kelihatannya gerakan tubuhnya sekalipun sangat gesit sekali Tetapi terlalu serakah Tetapi hal yang penting baginya Hanyalah mengharapkan dapat mengetahui gadis yang berada dalam kereta kuda itu Sebenarnya siapakah dia berani memastikan kalau gadis itu adalah Bue Giok Tetapi di dalam hatinya dia merasa bahwa gadis itu kemungkinan sekali adalah Bue Giok Sekalipun dia telah mengganti dengan pakaian serta dandanannya Dia pastilah dapat memastikan kalau gadis itu adalah Bue Giok Atau bukan Buncing tidak menanti anak kecil itu berbuat sesuatu lagi Tubuhnya berkelebat dan lari mengejar ke arah di mana kereta kuda itu lenyap dari pandangan anak kecil itu menjadi tertegun Dia pun melayangkan tubuhnya mengejar ke arah Bun Kling sambil berkata Hei, bagaimana kau cepat pergi dari sini di dalam hatinya sebenarnya telah diliputi oleh rasa takut Takut Buncing berbuat tidak baik kepadanya Tetapi begitu nampak sikap dari Buncing demikian Di dalam hati segera dari rasa takut berubah menjadi rasa ingin tahu Dia selama hidupnya belum pernah bertemu dengan orang yang demikian anehnya seperti Buncing ini Buncing tetap tak memperdulikan kepadanya dan melanjutkan perjalanannya lari ke arah depan Tetapi mendadak di depan matanya berkelebat sebuah bayangan manusia Di antara suara tertawa manusia yang sangat nyaring itu terasa segulung angin kencang Bagaikan gulungan ombak di tengah samudera mendesak ke arahnya Di dalam hati Buncing merasa sangat terkejut sekali Dia tidak pernah menyangka kalau di tempat ini ternyata terdapat jago berkepandaian tinggi semacam ini Sekalipun kedua tangannya telah kaku tak dapat digunakan Tetapi ilmu hie kang chiet keng keng hie nya telah berhasil dikuasai Oleh kepandaian silat yang dimiliki orang yang baru saja sering ini agaknya tidak dibawah kepandaian dari kongku Sedang dalam hatinya pun dia tak ingin mengeluarkan ilmu hie kang chiet keng keng hie yang baru saja berhasil dipelajarinya itu Tampak tubuhnya berkelebat menghindarkan diri dari serangan hebat tersebut Orang yang baru saja datang itu mengeluarkan suara tertahan Tubuhnya pun segera berhenti bergerak Buncing tampak orang yang baru saja datang itu merupakan seorang kakek tua berbaju kasir yang usianya kurang lebih 50 tahun Kakek tua itu selamanya belum pernah menemuinya Di dalam hatinya dia merasa sangat aneh sekali Buncing ternyata dapat dengan demikian mudahnya menghindarkan diri dari serangan yang demikian dasyatnya Anak kecil itu begitu nampak kakek tun itu memunculkan dirinya Dia segera berhenti bergerak dan berdiri di samping Buncing mengundurkan dirinya satu langkah ke belakang Sedang sepasang matanya dengan tajam menyapu sekejap ke arah kakek tua serta anak kecil itu Kemudian dengan tawar ujarnya kepada kakek tua itu Cai hai buncing, entah ada urusan apa telah membuat dosa kepada ciam kuei kakek tun itu Begitu mendengar buncing menyebutkan namanya, dia agaknya menjadi tertegun, ujarnya Kiranya kau adalah buncing-buncing dengan dingin menganggukan kepalanya sahutnya Memang cai he adanya anak kecil itu mementangkan matanya lebar-lebar memandang ke arah buncing Agaknya dia sedikit tidak merasa percaya Kakek tua itu memperhatikan sekejap ke arah buncing kemudian ujarnya lagi Telah lama aku mendengar nama besarmu, ini hari dapat bertemu kiranya juga tidaklah terlambat Sambil berkata sepasang tangannya dibalik dan melancarkan serangannya dengan menggunakan hawa im dan hawa yang menerjang ke arah buncing Buncing yang melihat sikap dari kakek tua itu demikian Entah dia memangnya mempunyai niat untuk memusuhinya dirinya atau memangnya sedikit merasa tak percaya kalau dirinya Sekalipun sepasang tangannya telah menjadi kaku tak dapat digunakan lagi Tapi kepandaian silat yang dimilikinya pada saat ini jika dibandingkan sebelum pergi ke pulau Hiat Kong itu jauh lebih tinggi 10 kali lipat Sepasang matanya memancarkan sinar yang sangat tajam Sedang sepasang kakinya berturut-turut melancarkan tendangan kilat ke arahnya Itulah ilmu cingyo ciaie au yang diajarkan langsung oleh Iebok Tochu dari Lautan Timur Tapi pada saat ini dia telah menguasai ilmu Hie Kang Ciet Keng Keng Hie yang merupakan ilmu Hie Kang yang sangat lihai sekali Dan waktu itu Tian Jansu dengan mengandalkan ilmu inilah telah menggetarkan seluruh dunia Kang Ho Pada saat dia melancarkan serangan itulah ilmu Hie Kang Ciet Keng Keng Hie-nya telah dikerahkan keluar Di antara menggulungnya angin badai yang sangat dahsyat itu Wajah dari kakek tua itu segera berubah dengan hebatnya Dan tak berani sekala keras melawan keras menerima serangan dari buncing itu Dengan cepat dia menarik kembali serangannya dan mengundurkan dirinya ke belakang secepat kilat Buncing pun segera menarik kembali tenaga Hie Kang-nya beserta serangan tendangannya dan mengundurkan diri ke tempat semula Wajah dari kakek Tuk itu berubah menjadi pucat pasi dengan perlahan Dia menghela nafas dengan pandangan yang tak percaya Dia memandang sekejap ke arah buncing dan termenung berpikir keras Kemudian ujarnya Aku Min Cong Leong atau Nabiya dari daerah Min Cong Tiao Sen beserta cucu ku Cao Jin sungguh tak disangka ini hari beruntung sekali Dapat bertemu dengan kepandaian silat yang dimiliki Bun Xiao Hiap saugat tinggi sekali Kini dapat mencoba sungguh kiranya bukanlah omong bohong Buncing mengerutkan alisnya Dia sejak lama pernah mendengar nama Min Cong Leong Chan Sen ini Tapi orang dua itu selalu akan menyendiri dan tak ingin mencampuri urusan orang lain Entah mengapa ini hari ternyata telah memunculkan diri di dalam dunia kangong Kepada Cao Sen dia membungkukan tubuhnya memberi hormat sambil ujarnya Kiranya adalah Cao Chiang Poe Beanie tadi telah berbuat salah harap dapat diberi maaf Cao Sen dengan tajam memandang ke arah Buncing sejenak kemudian sambil menghela nafas panjang ujarnya Tak usahlah demikian Sungguh tak ku sangka ini hari aku dapat dikalahkan oleh seorang pemuda dari angkatan muda Buncing diam tak mengucapkan sepatah kata pun juga Dia tahu bahwa orang semacam Cao Sen ini merupakan seorang yang sangat congkak sekali Dan ingin menang di dalam segala hal Kini ternyata telah dikalahkan dirinya Sudah tentu tidak akan demikian sedihnya Cao Sen memperhatikan Buncing sekejap lagi Dan ujarnya Bun Xiao Hiap telah setengah tahun lamanya tak berkelana di dalam dunia Kang Ho dan kini munculkan diri secara mendadak Entah apakah dikarenakan urusan pagoda tiang cunta Buncing menjadi tertegun sambil menggelengkan kepalanya Sahutnya Bu Ampua tidak mengetahui urusan mengenai pagoda tiang cunta tersebut Sambil berkata di dalam hatinya diam dua dia berpikir Kiranya dirinya sejak berangkat menuju ke Pulau Hiat Keang Tu di lautan selatan itu hingga kini telah ada setengah tahun lamanya Tidaklah aneh kalau jago-jago dari dunia Kang Ho demikian merasa asingnya terhadap dirinya Berpikir sampai di sini tanpa terasa dia tertawa pahit Dan dengan perlahan menghela nafas Bayangan dari teman dan suhunya segera terbayang kembali di dalam benaknya Tanyanya kemudian kepada Cao Sen Cao Sen nampak sikap Buncing menjadi demikian Di dalam hatinya menjadi sangat aneh sekali Dia menganggukan kepalanya sambil sahutnya Apabila ada urusan, Bun Xiao Hiat silahkan membuka mulut untuk bertanya kepadaku Pada saat ini dia mengetahui kalau kepandaian silat yang dimiliki Buncing jauh melebih kepandaian dirinya sekalipun Dia hanya melihat Buncing melancarkan satu kali tendangan saja Tetapi dengan menggunakan ilmu hiakangnya yang dapat menerjang dan menarik kembali hawa murninya dengan sekehendak hatinya Membuat hatinya sedikit menjadi jari Buncing tersenyum tanyanya Tiam Pue apakah pernah mendengar kabar berita mengenai diri suhuku Cao Sen Termenung berpikir keras, kemudian sambil tertawa sahutnya Kabar berita tentang suhumu i e bok tocu Aku kira hanyalah lem ye u kong cu sekalian saja Tak yang dapat mengetahuinya Buncing menjadi tertegun Dia tidak mengetahui siapakah sebenarnya yang dimaksud dengan lem ye u kong cu itu Belum sempat dia membuka mulutnya untuk bertanya Cao Sen telah melanjutkan perkataannya Siapakah sebenarnya lem ye u kong cu itu Aku kira kau pastilah belum mengetahui Siapakah sebenarnya orang itu Kereta kuda yang tadi lewat itu adalah milik keluarganya Dia tinggal di dalam perkampungan pekin cuang dekat tempat ini Di dalam benak buncing segera terlintas kembali Peristiwa terangkatnya tirai kuda yang berlari dengan kencangnya Sehingga terlihat bayangan Bue Giok di dalam kereta itu Memancarkan sinar yang sangat tajam Agaknya di dalam hatinya telah timbun niatnya Untuk berkunjung sejenak ke dalam perkampungan pekin cuang tersebut Terdengar Cao Sen berbicara lagi ujarnya Tetapi bun siap hiap haruslah mengetahui Lam ye u kong cu yang disebut sebagai iblis nomor wahid Di dalam bulim pada saat ini Ilmu hiat mokangnya telah dilatih Sehingga mencapai kesempurnaan Bahkan sebelah pedangnya yang disebut Cie Hong kiam sangat ganas sekali tanpa bandingan Sampai saat ini sangat jarang sekali ada orang yang berani bergebrak dengan dirinya Sedang jago-jago berkepandaian tinggi yang terbunuh di tangannya pun Tidak kurang dari ratusan orang Banyaknya buncing begitu mendengar hiat mokang Tiga buah kata Sepasang alisnya segera dikerutkan Sedang di dalam batinnya diam-diam pikirnya Ilmu hiat mokang Kiranya masih merupakan perguruan dari pulau hiat kong cu Tetapi entah hiat kong sem mokini berada di tempat Bagaimana ujar caosan bun siau hiat Kalau memangnya telah sampai di tempat ini Sudah tentu tak dapat dihindarkan lagi Pasti akan terlibat pula di dalam peristiwa pagoda tiang cunta ini Tetapi harap saja bun siau hiat dapat jauh lebih berhati dua lagi Selama setengah tahun ini Iblis dua dari seluruh penjuru dunia telah membanjiri masuk ke dalam daerah Tionggoan Keadaan yang demikian kacaunya ini Selain Tian Jan Su munculkan dirinya Sekali lagi Aku kira sangatlah sukar sekali Untuk membereskan kembali buncing Dengan perlahan dua menganggukan kepalanya Sahutnya Terima kasih atas petunjuk dari Chiampu Pada saat ini di dalam hatinya Sedang berpikir kalau memangnya telah menjadi seperti ini Jejak serta berita dari Iebok Tocu Serta Bue Giyok Haruslah ditanyakan lem Yeu Kongcu Barulah dapat diketahui dan tak dapat dihindarkan lagi Haruslah berkunjung satu kali ke dalam perkampungan Pak Tain Chuang itu Kao Sen menghela nafas dengan perlahan Kemudian ujarnya lagi kepada buncing Bun Xiao Hiap harap lebih berhati-hati lagi Situ bertindak satu langkah terlebih dahulu Sehabis berkata tubuhnya Berkelebat Sambil menarik tangan Cao Jen tubuhnya Melayang melanjutkan perjalanannya ke arah depan Buncing segera memandang ke arah kanan dan kirinya Sekejap kemudian dengan langkah yang lambat Berjalanlah dia ke arah Pak Tain Chuang Cuaca mendekati senja Angin musim gugur bertiup dengan kencangnya Sehingga membawa suara yang gemerisik Keadaan sekelilingnya sangat sunyi sekali Tak tampak bayangan manusia satupun Buncing segera menarik hawa murninya Dan menubruk ke arah sisi samping Dari perkampungan Pak Tain Chuang tersebut Sinar matanya berputar dengan tajam Memperhatikan keadaan sekitarnya Dengan sangat mudah sekali telah dapat mengambil keputusan Untuk menuju ke ruangan rumah yang paling besar Di dalam perkampungan tersebut Tubuhnya bagaikan kilat cepatnya menubruk ke arah tersebut Baru saja lewat 2-3 buah ruangan kecil mendadak Pada ujung matanya berkelebat Tampak sebuah bayangan hitam Dengan cepatnya berkelebat ke arah sebuah ruangan Yang berada di samping kiri Dia dengan cepat menyembunyikan tubuhnya Di belakang sebuah pohon yang besar Di dalam hatinya merasa terkejut Bercampur ke heran-heranan Yang membuat dia menjadi terkejut Bercampur ke heranan itu Bukannya karena terdapat orang lain Yang menyelidiki ke dalam perkampungan Sebaliknya adalah karena Kepandayan silat yang dimiliki orang itu Sedikit mengejutkan hati Peristiwa ini dapat dikatakan sedikit Tidak masuk di akal orang yang memiliki Kepandayan yang sedemikian tingginya ini Mana mungkin dapat pada saat seperti ini Muncul di tempat ini Segera dia menggerakkan tubuhnya Mengejar bayangan manusia tersebut Tampak bayangan manusia itu dengan tidak Berhenti sedikit pun berkelebat Dengan cepatnya ke arah depan tubuh Dari buncin dengan sangat cepat sekali Melayang menubruk sebuah ruangan Yang berada di sebelah selatan Bayangan hitam itu bagaikan sedikit pun Tidak merasa curiga kalau dirinya sedang dikuntip oleh orang Tidak lagi dia menoleh ke kanan atau ke kiri sekejap Dengan cepat segera melayang turun dari atas atap rumah Di dalam ruangan tersebut Sinar lampur memancarkan sinarnya dengan terang-benderang Pada saat ini buncin telah dapat melihat Bahwa bayangan manusia tersebut Ternyata adalah seorang gadis Yang seluruh tubuhnya memakai baju berwarna serbah hitam Yang sangat ketat sekali sehingga bentuk tubuhnya Yang sangat menggiurkan itu Di belakang kain hitam yang menyelubungi wajahnya Tampaklah sebuah wajah yang cantik dan menarik sekali Bagaikan seorang dewi yang baru turun dari kahyangan Buncin sedikit menjadi tertegun Pada tempat seperti ini ternyata dapat muncul Seorang gadis yang demikian cantiknya Sungguh sama sekali di luar dugaannya Menurut berita yang tersebar di dalam dunia kangong Sama sekali belum pernah mendengar Kalau ada seorang gadis semacam ini Gadis ini agaknya terlalu percaya pada diri sendiri Setelah berjalan satu keliling di atas rumah itu Pada mulutnya tersungging suatu senyuman mengejek teriaknya Guilam Yeu Kau pun bukannya tidak mengetahui Kalau aku datang kemari Mengapa harus tetap berpura dua bersembunyi di dalam ruangan Tak berani keluar menemui diriku Dari dalam ruangan tersebut Terdengar berkumandang datang Suara tertawa kalap yang sangat nyaring sekali Seorang pemuda yang seluruh tubuhnya Memakai jubah berwarna putih Melayang ke tengah kebun yang terdapat Di samping ruangan tersebut Buncin tampak usia pemuda yang berbaju putih itu Ternyata tak berbeda dengan dirinya Dalam hatinya dia sedikit merasa heran Wajah dari orang ini sangat tampan dan halus sekali Bagaimana dapat disebut orang sebagai permimpin dari seluruh iblis-iblis sakti Guilam Yeu setelah keluar dari dalam ruangan Sinar matanya dengan cepat menyapu ke sekeliling tempat tersebut Sambil tertawa licik tanyanya Sekitar tempat ini apakah masih terdapat orang lain Tanda tanya sehabis berkata dengan sangat tawar sekali Dia tersenyum Sedang sepasang alisnya dikerutkan buncin Begitu tampak Guilam Yeu munculkan dirinya Dia tak berani lagi bergerak sembarangan Dua orang yang berada di hadapannya ini Semuanya merupakan jago-jago yang mempunyai kepandaian silat yang tinggi Padahal sepuluh jari dari tangannya pada saat ini sudah berubah menjadi kaku Dan tak dapat digerakkan lagi Apabila sampai diketahui oleh mereka Kiranya tidak mudah untuk meloloskan diri Sepasang matu dari Lam Yeu Kongcu masih tetap menyapu memperhatikan keadaan sekelilingnya Sedang pada mulutnya ujarnya Peristiwa tentang terdapatnya kitab rahasia Herian Kiamboh Di dalam pagoda Tiang Cunta telah diketahui oleh seluruh jago dua di dalam bulim Tetapi tak seorang pun yang mengetahui tempat yang sesungguhnya dari kitab rahasia tersebut Kecuali kau bekerja sama dengan diri Kutitik Buncin yang mendengar perkataan tersebut di dalam hatinya merasa sangat terkejut sekali Dia sama sekali tak menyangka kalau di dalam hatinya terasa terkejut sekali Dia sama sekali tak menyangka kalau di dalam pagoda Tiang Cunta tersebut dapat tersembunyi sebuah kitab rahasia Herian Kiamboh Selama ratusan tahun lamanya kawan-kawan di dalam bulim mengangkat Tian Jansu sebagai orang nomor wahid di dalam bulim Sedangkan Herian Hek adalah merupakan orang aneh sebelum Tian Jansu Kedua orang itu yang satu di depan sedang yang lain belakangan Kehebatan dan kepandayan silat yang dimilikinya sukar sekali untuk ditentukan mana yang lebih mihai Tetapi Tian Jansu terkenal dengan ilmu Hiyekangnya yang sangat lihai Sedang Herian Hek terkenal karena ilmu pedangnya yang sakti Padahal ilmu Hiyekang serta ilmu pedang sama-sama merupakan kepandayan silat yang sangat sakti semuanya Setelah Herian wafat, tersiar berita bahwa dia telah meninggalkan sebuah kitab rahasia Herian Kiamboh Tetapi tak seorang pun yang mengetahui jejak selanjutnya Kini muncul dirinya Tidaklah aneh kalau jago-jago berkepandayan tinggi dari bulim bersama-sama sekali lagi munculkan dirinya di dalam dunia kangong Liao Ching Chie dengan dingin mencibirkan bibirnya Ujarnya, kita berdua telah berjanji untuk bergebrak menang kalah pada hari ini Sedang kedua buah gambar peta rahasia itu pun didapat oleh siapa yang menang Untuk kerjasama sudah tentu tak mungkin akan dapat terjadi Guil Lam Ye U tertawa dingin Ujarnya, ini hari kalau kita berdua hendak dengan sekuat tenaga bergebrak mati duaan Aku kira ada nelayan yang sedang menantikan keuntungan Bukanlah hal ini sedikit pun tidak ada harganya sama sekali buncing yang mendengar perkataan tersebut Hatinya terasa bergetar, di dalam hati diam-diam pikirnya Apakah boleh dikata kepandayan silap yang dimilikinya oleh Lam Ye Un Kong Chie ini demikian tingginya Dirinya hanya sedikit Menggerakkan tubuhnya saja, dia telah berhasil menemukan dirinya Liao Ching Chie dengan dingin mendengus dan menoleh memandang sekeliling tempat tersebut Buncing baru saja berpikir care untuk meloloskan diri Mendadak terdengar suara yang sangat kalap berkumandang datang Sebuah bayangan manusia dengan sangat cepat sekali melayang turun ke atas tanah Dalam hati buncing pada saat ini barulah dapat menjadi lega Dan menghembuskan napas panjang dua orang itu seluruh tubuhnya memakai jubah panjang yang berwarna hitam Rambutnya awut dua antak karuan Tubuhnya belum mencapai di atas tanah Dia telah tertawa keras teriaknya Siapa yang mendengar urusan ini mendapatkan bagianku ini sepasang Metsugu William Yeu dengan sangat dingin memandang orang itu Kemudian ujarnya Aku kira urusan tidak olah demikan mudahnya orang itu tertawa kalap sahutnya Sungguh besar romonganmu Aku Lutong Wong Si atau pendekar gila dari daerah Lutong Ciau Wong akan mencoba kepandayan silat yang kau miliki sebenarnya seberapa lihainya Sehingga dapat disebut kawanan pimpinan iblis pada saat dia berbicara itu Tubuhnya bagaikan kilat cepatnya menubruk ke depan Sepasang telapak tangannya melancarkan serangan hebat Dengan mengerahkan seluruh tenaga dalam yang dimilikinya memukul tubuh William Yeu Sepasang matu dari William Yeu yang memancarkan sinar yang sangat dingin itu berkelebat Sepasang telapak tangannya dibalik menerima serangan tersebut Terdengar suara bentrokan yang sangat dahsyat sekali Terlihat batu kerikil dan debu berterbangan memenuhi angkasa Sedang kedua belah pihak sama-sama melayang mundur ke belakang William Yeu setelah berhasil berdiri tegak dari wajahnya timbul suatu sikap yang sombong sekali Sedang wajah dari pendekar gila dari daerah Lutong itu berubah menjadi merah padam Dengan sangat kelusar sekali berdiri tegak di tempat Tetapi dari sinar matanya terlihat timbul suatu perasaan yang sangat berduka sekali Di dalam hati Bun Ching merasa agak terkejut Lutong Hang Siqian Huan sejak lama telah sangat terkenal Ini hari dapat munculkan dirinya di tempat itu telah diluar dugaannya Bahwa kini kepandaian silatnya ternyata jauh di bawah William Yeu Tanpa terasa terhadap kesaktian dari kepandaian silat yang dimiliki oleh William Yeu Wang Chu ini di dalam hatinya terasa menjadi terkejut Lutong Wang Siqian Huan menjadi berdiri tertegun beberapa saat Sedangkan William Yeu tertawa mengecek ke arahnya setelah lewat beberapa saat William Yeu dengan dingin ujarnya Bagaimana, masih inginkah kamu menerima satu bagian Chiao Wang segera menghela nafas panjang setelah mendepakan kakinya ke atas tanah Segera membalikkan tubuhnya bersiap meninggalkan tempat itu William Yeu tidak menanti Chian Wang menggerakkan tubuhnya berjalan pergi Dengan dingin bentaknya Bagaimana, setelah datang kemari apakah kau kira dapat dengan demikian mudahnya meninggalkan tempat ini Chiao Wang dengan gusar mendengus Segera dia membalikkan tubuhnya tertawa terbahak-bahak tantangnya Bagaimana hendak menahan diriku? Sambil berkata dia memandang kesekelilingnya Dalam hati dia tahu bahwa kepandaian silat yang dimilikinya ini Sekar sekali untuk berhasil mengalahkan diri William Yeu Kong Chu Serangan yang dilancarkannya tadi itu Dirinya telah menggunakan seluruh tenaga dalam yang dimilikinya Tetapi William Yeu ternyata dengan sangat ringan sekali telah berhasil menerima serangan tersebut Hal ini membuktikan kalau kepandaian yang dimilikinya jauh lebih tinggi satu tingkat dari dirinya Tetapi dia yang tampak lau cince dengan sangat tawar sekali berdiri di samping Bagaikan sedikit pun tidak menguatirkan dirinya Di dalam hatinya tanpa terasa menjadi berdesir Dalam hati dia sadar bahwa dirinya terlalu gegabah Sehingga ini hari ternyata dapat dikalahkan di tangan seorang bocah Yang baru saja berkelana di dalam dunia kangong Hatinya terasa sangat sedih sekali William Yeu tertawa-tawar Ujarnya Perkataanku sedikit pun tidak salah Perkampungan Pekin Chuang ini selamanya merupakan suatu tempat yang mudah dimasuki Tetapi sukar untuk meninggalkan tempat ini dan siapa yang berani memasuki tempat ini Pastilah akan menerima hukuman mati Aku kira kau pun pastilah mengetahui akan hal ini pada saat datang Semangat Tian Wang berkobar-kobar Pada saat ini semangatnya telah berkurang setengah bagian lebih William Yeu ini selamanya berbuat pekerjaan tidak pernah mengurusi diri orang lain Waktu turun tangan pun sangat kejam dan ganas Sungguh tak ada care lain lagi daripada mengadu jiwa Hatinya menjadi agak mantap sambil tertawa kalap ujarnya Ini hari aku akan mencoba melihat bagaimanakah kepandayan silat yang dimiliki oleh William Yeu Kong Chu Sehabis berkata tangannya berkelebat dan mengambil keluar senjatanya yang telah lama tak digunakan Tiagiyok Cie, Kui William Yeu dengan dingin memandang ke arah Chiang Wang Ujarnya Aku kira kalau bergebrak dengan care demikian malah sebaliknya hanya mengotori tanganku saja Tian Wang jadi orang selamanya sangat sombong sekali Siapapun tak ada yang dianggap di hadapan matanya Pada saat ini ternyata dieje dan dipandang sedemikian rendah oleh William Yeu Saking gusarnya seluruh tubuhnya menjadi gemetar Dengan keras dia membentak sedang senjata Tiagiyok Cie-nya dengan diikuti angin yang keras memirang tubuh William Yeu Tubuh William Yeu dengan cepat berkelebat mundur ke belakang Tampak sebuah bayangan manusia sambil tertawa kalap melayang turun dari dalam ruangan Pada saat tangannya melancarkan serangan ke depan Tubuh Tian Wang dengan terhoyung huyung telah mengundurkan dirinya ke belakang Dalam hati Bun Ching agak terperanjat Karena orang yang baru saja munculkan dirinya itu ternyata tak lain dan tak bukan adalah pimpinan dari Hiat Kuang Semmo Miao Befang adanya Kiranya Miao Befang ini telah mengikuti William Yeu datang kemari Tak dapat diisalahkan lagi kalau di atas pulau Hiat Kuang itu itu satu orang pun tak tampak Kalau dilihat secara demikian Gadis yang berada di dalam kereta kuda itu tak dapat diragukan lagi Pastilah Bwe Giok adanya Miao Befang dalam sekali serangannya saja telah berhasil mengetarkan tubuh diri Tian Wang Sehingga terhoyung dan mundur ke belakang Tubuhnya dengan cepatnya berdiri tegak di tempat tersebut William Yeu sambil menggendong tangannya dengan dingin ujarnya Befang tak usah sungkan dua lagi Bunuh mati dirinya beres sinar mata yang sangat tajam Dari Miao Befang segera menyapu sekejap ke sekeliling tempat itu Sekali lagi tubuhnya bergerak maju melancarkan serangannya lagi Dalam hati Bun Ching terasa agak tergetar Kelihatannya Gui Lam Yeu ini ternyata adalah ciam poe dari Miao Befang itu Dia tak dapat lagi terus melihat akan hal tersebut Tubuhnya dengan cepat melayang turun ke bawah Sedang hawa hiakangnya pun dikerahkan keluar Melindungi seluruh tubuhnya begitu tubuhnya bergerak Gui Lam Yeu segera telah merasakannya Tubuhnya dengan cepat laksanakan sambaran panah berkelebat Menarik mundur tubuh dari Miao Befang itu Diikuti tangannya membalik melancarkan satu kali serangan ke arah Bun Ching Sepuluh jari Bun Ching telah tak dapat bergerak Terpaksa dengan mengerahkan hawa hiakangnya Melindungi sepasang tangannya pada saat pundak Mia sedikit digerakkan Tubuhnya telah berkelebat melintasi di tengah sambaran angin Dari ilmu hiakang yang dilancarkan oleh Lam Yeu Kong Chu Angin puyuh tersebut dengan perlahan dua buyar kembali Miao Befang begitu tampak diri Bun Ching dengan terkejur teriaknya Dia Bun Ching tubuh Cian Wang terdesak oleh angin santar Yang dilancarkan oleh Bun Ching sehingga terdesak mundur dua langkah ke belakang Wajahnya berubah menjadi pucat pasi Agaknya orang itu telah mengerahkan hawa hiakangnya untuk mengundurkan dirinya Apabila angin santar tersebut dengan cepat menekan ke atas tubuhnya Kiranya pada saat ini nyawanya telah melayang Gui Lam Yeu begitu tampak diri Bun Tanpa terasa pula wajahnya berubah hebat Beberapa saat kemudian wajahnya menjadi pulih kembali Seperti sedia kala Sambil tertawa ujarnya Kiranya kau, ternyata kau masih juga belum binasa Bahkan dapat meloloskan diri datang ke daerah Tionggoan kembali Miao Befang yang berdiri di samping setelah termenung berpikir keras mendadak teriaknya Ilmu Hiakang Chiet Kengkeng Hie Chiet Kengkeng Hie Empat kata begitu keluar dari mulutnya Sinar matu dari Gui Lam Yeu menjadi berkedip-kedip Setelah termenung beberapa saat Sambil tertawa sahutnya Kiranya adalah ilmu Hiakang Chiet Kengkeng Khi IHMM Kiranya kepandaian silat yang tertera di atas ketujuh buah Lolo Okuno itu tak lain tak bukan adalah Chiet Kengkeng Hie Untung saja kau dapat memahaminya pada saat dia berbicara itu Tanpa terasa dari wajahnya timbul Suatu perasaan yang agak menyesal Yao Ching Chi yang berdiri di samping pun Tanpa terasa wajahnya berubah hebat Orang yang baru data adalah Bun Ching saja Telah membuat orang merasa sangat terkejut Ditambah lagi dengan ilmu Hie Kang Chiet Kengkeng Hie Yang membuat Tian Jan Su menjago seluruh dunia Kang O Membuat dia tanpa dapat dicegah lagi Memusatkan seluruh perhatiannya Bun Ching dengan sangat tawar sekali Memandang sekejap ke arah ketiga orang itu Kemudian membalikan tubuhnya Memandang ke arah Lu Tong Wong Si Tian Wong Tian Wong segera merangkap tangannya Sambil ujarnya kepada Bun Ching Terima kasih Bun Xiao Hiap yang telah menolong jiwaku Bun Ching tersenyum Dia tahu sepasang tangannya Kini telah mati dan tak mungkin Untuk digunakan kembali Pihak lawan tak perlu Guil Lam Yeu sendiri Sekalipun Miao Be Fang maju melancarkan serangan Dan menggunakan pedang saja Kemungkinan sekali akan menemui binasa Seketika itu juga Tetapi pada saat ini kedua orang itu Pastilah belum mengetahui Ujarnya kemudian kepada Tian Wong Kini cepatlah kau pergi dari sini Ching Wong sadar bahwa lama menanti Di tempat itu pun tak ada gunanya Segera ia membungkukan tubuhnya Memberi hormat sambil ujarnya Terima kasih atas pertolongan Yang diberikan Bun Xiao Hiap Pada ini hari Pada waktu yang akan datang Apabila ada jodoh Pasti akan kubalas budi ini Sehabis berkata dia membalikan tubuhnya Meninggalkan tempat tersebut Miao Be Fang nampak Tian Wong Hendak pergi dari tempat itu Dia tertawa terbahak-bahak Bentaknya Kau ingin pergi Tian Wong yang mendengar suara Bentakan tersebut Segera menghentikan langkahnya Dan menoleh ke belakang Guil Lam Yeu yang berdiri Di samping segera berkata Tak usah menghalangi dirinya Melihat ini di atas wajah Bun Ching Ini hari biarkanlah dia meninggalkan tempat ini Tian Wong mengerutkan alisnya Kemudian menggerakkan tubuhnya Kembali lari ke arah depan Bun Ching memandang hingga bayangan Punggung dari Tian Wong lenyap dari pandangan Setelah itu dia menoleh memandang tajam Ke arah Guil Lam Yeu Guil Lam Yeu tertawa-tawar Ujarnya Tian Wong telah pergi Tetapi ini hari kau harus tinggal di tempat ini Bun Ching belum membuka mulut Memberikan jawabannya Liao Chin Che telah berkata Guil Lam Yeu Urusan kita belum selesai Guil Lam Yeu tertawa sahutnya Urusan mengenai kitab rahasia Herian Kiam Boh Aku kira tak perlu demikian Cepat-cepat harus diselesaikan Apabila Nona Liao tidak menolak Silahkan Nona sekali lagi Datang kemari pada esok malam Untuk menyelesaikan urusan ini Liao Chin Che dengan dingin mendengus Bun Ching tahu kalau Guil Lam Yeu Sedang mencari kesempatan untuk Menghindarkan diri dari Nona tersebut Dengan tawar ujarnya Urusan kita tidak begitu penting Aku hanya ingin bertanya berapa kata saja Dari sepasang Nona Liao Chin Che Guil Lam Yeu memancarkan sinar yang sangat tajam sahutnya Itulah paling bagus kau ada pertanyaan Tak usah ragu-ragu lagi Silahkan ajukan untuk bertanya kepada diriku Bun Ching mengerutkan alisnya Tanyanya Pada saat di pulau Hiat Kuang Tu Apakah kau yang menculik diri Buwe Giok Untuk dibawa kemari Guil Lam Yeu Tersenyum sahutnya Pulau Hiat Kuang Tu Sama sekali Aku belum pernah berkunjung Kesana Bun Ching dengan tajam Memperhatikan wajah Guil Lam Yeu Sampai perubahan wajah Dari Guil Lam Yeu Masih tetap tenang-tenang saja Di dalam hatinya segera terpikir bahwa Apabila Guil Lam Yeu ini tidak mengucapkan kata-kata secara sungguh-sungguh Pastilah orang itu merupakan seorang yang jahat dan sangat ganas Berpikir sampai di sini tanyanya lagi kepada Guil Lam Yeu Nona Buwe apakah berada di dalam perkampungan Pekin Chuang ini Guil Lam Yeu memandang sekejap ke arah Liao Ching Ceujarnya Kemudian bagaimana kau apakah ingin memeriksa diriku Selesai berkata dengan sangat dingin sekali Dia tertawa kegusaran di dalam hati Bun Ching makin berkobar Tetapi di dalam hatinya dia tahu bahwa tak ada gunanya bergebrak dengan dirinya saat ini Segera dia menarik napas panjang-panjang Memandang rasa gusarnya yang sedang berkobar di dalam hatinya Tanyanya kemudian kau tidak ingin berbicara Guil Lam Yeu tampak Bun Ching tak dapat dibuat menjadi gusar oleh sikapnya tersebut Segera miringkan tubuhnya memandang ke arah Miao Befang Tanyanya Tahukah kau siapkah sebenarnya Nona Buwe Egyo itu titik Miao Befang tahu akan maksud tujuan dari Guil Lam Yeu Dia tertawa-tawar sahutnya Tidak begitu jelas tetapi jika didengar dari perkataan yang diucapkan oleh Bun Ching ini agaknya dia sedang membicarakan tentang putri dari Partai Elang Sakti di daerah Sungai Tiangkeng Guil Lam Yeu tertawa Ujaraya kemudian kepada Bun Ching Sungguh menyesal sekali Aku tidak mengetahui siapakah sebenarnya Nona Buwe Egyo itu Sehingga tak dapat memberikan sedikit keterangan kepada dirimu Bun Ching menjadi mengerutkan alisnya Dia tahu Guil Lam Yeu mempunyai maksud untuk membuat dirinya menjadi gusar Sehingga ia dapat mengetahui bagaimanakah kepandayan yang dimiliki dirinya Tetapi apabila dia telah tahu kalau sepuluh jari dari dirinya ini telah tak dapat digunakan lagi Pastilah dia tak mungkin akan demikian sungkan duanya Ujarnya lagi kepada Guil Lam Yeu Setan arak paras elok arak serta kedudukan Empat orang iblis sakti dan Pak Long Sian Seng Lam Hetsuihang sekalian kini berada di mana Dapatkah kau memberikan sedikit keterangan beliau Cince dengan sinar matu yang keheranan memandang ke arah Bun Ching Dia heran mengapa Bun Ching belum juga dibuat menjadi gusar oleh sikap dari Lam Yeu Kongcu tersebut Guil Lam Yeu yang tampak sikap dari Bun Cening demikian Dia tertawa-tawar sahutnya Sungguh sangat menyesal sekali nama dua yang kau sebutkan tadi satu pun aku tidak pernah mendengarnya Bun Ching tampak Guil Lam Yeu ternyata sikapnya demikian ketus Sebenarnya dia masih ingin menanyakan jejak dari Ie Bog Tocu sekalian Tetapi pada saat ini pikirannya menjadi berubah Dia rubah sekalipun bertanya lagi kepada dirinya juga tak ada gunanya Dia menolakkan kepalanya memandang ke arah Liao Cinci tanyanya Nona Liao apakah hendak meminta gambar peta dari kitab rahasia herian tiambuh tersebut Liao Cince menjadi tertegun Belum dia membuka mulut memberikan jawabannya Tampak Bun Ching telah berpamit kepada Guil Lam Yeu Ujarnya Aku mohon diri terlebih dahulu dari sini Guil Lam Yeu pun menjadi tertegun mendengar perkataan tersebut Segera dia tertawa terbahak-bahak Sahutnya Kau kira apakah demikian mudahnya Bukankah aku telah berkata kepada Cian Huang Tempatku ini bukanlah dapat keluar masuk dengan sesuka hatimu Janganlah harap dapat keluar kembali Bun Ching tertawa Ujarnya Sekalipun di pulau Hiat ke Amatul pun tak dapat menahan diriku Apabila kini di daerah Tionggoan Aku akan mencoba melihat kau hendak menggunakan kel apakah untuk menahan diriku di tempat ini Guil Lam Yeu tersenyum Dia melirik memandang ke arah Miao Befang Miao Befang tertawa besar Ujarnya Bun Xiao Hiap masih ingatkah pada saat masih di atas pulau Hiat Kongcu Aku menahan dirimu Kini sekali lagi aku hendak menahan dirimu Aku kira Bun Xiao Hoa pun tak mungkin akan menolaknya Bun Ching tertawa Sahutnya Kalau demikian sungguh sangat baik sekali Sungguh seorang tamu tak akan merepotkan dari orang majikan Tetapi pada saat di atas pulau Hiat Kongtu terdapat Nona Bu Yee di dalam kalangan Pada saat ini pun aku mengharapkan Nona Bu Yee pun dapat hadir pula Di tengah kalangan Miao Befang tertawa lebar dan tak menjawab sepatah kata pun juga Pada saat tubuhnya berkelebat Dia telih mengelilingi tubuh Bun Ching Di tengah suara tertawa besarnya Sepasang telapak tangannya melancarkan serangan mengancam punggung dari Bun Ching Bun Ching tidak menanti Guil Lam Yeu mengetahui kalau sepasang tangannya telah menjadi mati Tak dapat digunakan lagi Tubuhnya mekloncat ke atas Sepasang kakinya berturut dua melancarkan tujuh kali tendangan Sedang ilmu Hie Kang Chiet Kong Kek Hiet pun mengikuti serangan tersebut dilancarkan keluar Miao Befang tidak berani menerima dengan keras lawan keras Tubuhnya miring ke samping menghindarkan tujuh tendangan kilat yang dilancarkan oleh Bun Ching itu Melihat serangan dari Bun Ching ini membuat tujuh buah pohon yang berada di belakang tubuh bayah menjadi putus dua bagian Dan rubuh ke atas tanah Wajab Miao Befang berubah hebat Dia menghindarkan dirinya ke samping dan tak mengucapkan sepatah kata pun Sinar matu dari Guil Lam Yeu berkelebat Dengan licik dia tertawa Ujarnya kemudian kepada Bun Ching Aku dengar ilmu Hie Kang Chiet Kong Kek Hie ini merupakan ilmu yang paling lihai dari segala ilmu Hie Kang yang ada Sehingga dapat digunakan sesuai dengan kehendak hatinya entah benar tidak titik Bun Ching mengerutkan alisnya Di dalam hatinya dia tahu bahwa dirinya terlalu gegabah Sehingga membuat mereka mengetahui kelihayan dari ilmu Hie Kang Chiet Kong Kek Lengnya Kini malahan sebaliknya terlihat lubang kelemahannya Guil Lam Yeu mengangkat tangan kanannya Sebuah pedang pendek yang berwarna keabu-abuan telah berada di tangannya sambil tertawa licik tanyanya Bahkan mengapa kau tidak menggunakan tanganmu sekalipun dia tidak mengetahui kalau sepasang tangan dari Bun Ching itu telah tak dapat digunakan lagi Tetapi dari gerak-gerik serta sikap dari Bun Ching ini dia tahu bahwa diri Bun Ching pastilah terdapat sesuatu kekurangan Sehingga dia tidak berani bentrok secara langsung dengan dirinya Bun Ching dengan menggunakan ilmu Hie Kang Chiet Kong Kek Lengnya dapat menentukan kelihayan kepandaian silatnya dengan setiap orang yang ada di dalam kalangan pada saat ini Tetapi beberapa kali dia menahan rasa gusarnya menghindarkan diri dari pertempuran Hal ini pastilah ada sesuatu yang tidak beres Bun Ching tampak Gui Lam Ye U telah mencabut keluar pedang Chie Hong Kiemnya dari dalam sarung Dengan dingin dia berdiri tegak Beberapa macam bayangan berkelebat di dalam benaknya Dia cukup bertemu muka sekali saja dengan Gui Lam Ye U ini Segera dia dapat mengetahui dengan jelas kalau Gui Lam Ye U ini jadi orang bukan saja sangat kejam serta ganas Bahkan merupakan seorang yang memiliki kecerdasan serta kelicikan Yang lebih orang lain tempat kelemahan dari dirinya pada hari ini Pastilah akan dapat diketahui dengan keadaan situasi pada saat ini Dirinya hanya mengharapkan dapat mengundurkan diri dari tempat tersebut Gui Lam Ye U begitu mencabut keluar pedangnya Liao Ching Chie yang berdiri di samping segera membuka mulut tanyanya Gui Lam Ye U, apakah kau juga hendak turun tangan? Senyuman yang menghias di bibir Gui Lam Ye U segera lenyap Dia tahu bahwa apabila dirinya turun tangan tak dapat diragukan lagi Liao Ching Chie ini pastilah akan turun tangan mencegah dirinya Nona ini selamanya terhadap dirinya tidak mempunyai rasa simpatiknya sedikit pun Sudah tentu bagi dirinya tak ada keuntungannya Dia bermenung berpikir keras, segera tampak lagi senyuman menghiasi bibirnya kembali Ujarnya kepada Miao Be Fang Be Fang Bun Ching adalah ahli waris dari ilmu Hie Keng Chiet Kong Keng Hie yang dimiliki oleh Tian Jan Su Kau tak usah sungkan-sungkan lagi, gunakanlah pedangmu untuk menghadapi dirinya Miao Be Fang dengan perlahan menganggukan kepalanya Gui Lam Ye U segera menoleh memandang ke arah Liao Ching Chie Ujarnya kemudian Nona Liao Kini kita pun dapat menyelesaikan urusan kita mengenai kitab rahasia Herian Kiam Boh tersebut Liao Ching Chie memandang ke arah Bun Ching Pada saat ini dia telah mengetahui kalau sepasang tangan Bun Ching pastilah ada persoalan Dan tampak Miao Be Fang telah mencabut keluar pedang panjangnya segera dengan tawar Sahutnya, aku tidak menginginkan, di sampingku masih terdapat orang lain Gui Lam Ye U tertawa, tanyanya Maksud dari Nona Liao apakah hendak menyuruh aku membereskan terlebih dahulu urusan Bun Ching ini Maksud sebenarnya dari Liao Ching Chie adalah hendak Gui Lam Ye U melepaskan diri Bun Ching Tetapi Gui Lam Ye U kini berkata demikian Dia yang tidak mempunyai hubungan sanak keluarga dengan diri Bun Ching sudah tentu tak enak untuk membuka mulut membantui diri Bun Ching Terpaksa dia hanya mengangkat pundaknya tak menyangkal sepatah katapun Miao Be Fang tersenyum ujarnya kepada Bun Ching Bun Xiao Hiap apakah tidak memandang sebelah matapun kepadaku apakah boleh dikata aku Miao Be Fang tidak berharga untuk meminta Bun Xiao Hiap menggunakan pedang Bun Ching mengangkat pundaknya Dengan perlahan-lahan dia mengangkat sepasang tangannya Di bawah ujung jubahnya nampak sepuluh jarinya yang telah berubah menjadi hitam bagaikan arang Dia tertawa tawar sahutnya Aku Bun Ching tidak berani memandang rendah terhadap diri Cian Pue Dan hendak menerima seluruh serangan dengan menggunakan tangan kosong saja Sehabis berkata dengan sinar matah yang sangat dingin dan menyapu sekejap ke arah Gui Lam Ye U Gui Lam Ye U tertawa dalam hati pikirnya Sekalipun kau berbuat demikian Apakah kau kira aku dengan Miao Be Fang mau mengampuni dirimu di dalam hati Sebenarnya Liao Ching Chie sedikit merasa tidak tega Tetapi pada saat Bun Ching telah tertawa ujarnya Berbicara secara demikian bukankah keterlaluan Aku orang si Bun bukannya seorang yang tidak dapat bergerak Apabila hanya Miao Be Fang seorang belum tentu demikian Mudahnya dapat menahan diriku Miao Be Fang menggetarkan pedang Panjang di tangannya sambil tertawa ujarnya Aku dengar ilmu meringankan tubuh dari Ie Bok Tocu di lautan timur menjago seluruh bulim Dan tak ada keduanya Ini hari aku ingin mencoba-coba dari diri Bun Siao Hiap Bun Ching tertawa tawar sahutnya Chai Hai sangat kelembira dapat menerima pengajaran dari Ciam Pue Miao Be Fang Tertawa terbahak-bahak pedang panjangnya dengan disertai angin yang tajam menerjang ke arah Bun Ching Sepasang kaki Bun Ching segera melancarkan serangan Di dalam sekejap mati saja kedua belah pihak saling serang menyerang sebanyak puluhan jurus lebih Pada saat ini Bun Ching telah berhasil didesak oleh pedang panjang yang dilancarkan oleh Miao Be Fang tersebut Dia terdesak hingga mundur ke belakang terus-menerus Sekalipun di dalam hatinya dia mempunyai niat Tetap tenaganya tidak mencukupi keinginannya tersebut Sehingga tak mempunyai daya untuk balas melancarkan serangan satu kalipun juga Terima kasih telah menonton